Demikianlah pembacaan Maulid Sintu Goror dalam rangka tasyakuran tempat usaha dan tempat tinggal ini sekaligus halal-halal daripada keluarga besar Bapak Haji Nur Salim dan Ibu Haji Siti Ma'afaroh. Untuk melanjutkan acara ini masih ada dua acara. Yang pertama itu sambutan, yang kedua mau itu hasanah atau ceramah agama. Namun sebelumnya kami mengundang yang sebagai penceramah ini kalau tidak salah Ustadz Syofian Abdurrahman S.A.G. Apakah sudah hadir? Kami mengundang supaya berada di atas panggung ini. Ustadz Syofian kalau sudah hadir mohon Alhamdulillah sudah hadir. Baiklah Bapak Ibu dan para undangan yang dimuliakan Allah SWT sebelum kita mengikuti maulidu hasanah atau menyimak. Ustadz kita di atas. Tak mau, biasa di bawah memang. Mari kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh perantua kita atau topok kita. Yakni beliau kebetulan menjabat sebagai camat di Kota Raja. Dan beliau adalah, namanya saya yang tidak hafal Pak. Mohon maaf Pak camatnya, tapi orangnya kenal namanya yang tidak hafal. Untuk itu kami mohon kesediaan beliau tidak hanya dapat memberikan kata sambutan pada acara tersyakuran tempat usaha ini sekaligus rumah tinggal dan sekaligus mengadakan halal-halal di Naikoten atau Pasar Inggris ini. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Lurah Naikoten I, Ketua RT, para imam, para alim, para ulama, Ustadz Sofyan yang akan memberikan cerama agama dan yang saya hormati, saya ceritai wabarakatuh khusus Tuhan Rumah, Bapak Haji Nur Salim dan Ibu Sekiru Maifor sekeluarga. Pada tempat yang pertama, patutlah kita penjabatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena hanya atas perkenannya lah, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir pada acara pada malam hari ini. Berikutnya, saya mengampaikan permohonan maaf dari Bapak Dr. Herman Man, Bapak Wakil Wali Kota. Beliau tadi sorang menelpon saya untuk menugaskan saya, ya menggantikan beliau, menyampaikan sebutan di sini. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada Tuhan Rumah dan kita semua yang hadir di sini. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir di tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Masih dalam suasana sawal, hari ini kalau tidak salah tanggal 25 sawal ya. Tidak terlambat rasanya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri satu sawal 1438 Hijriah. Amin al-a'idin wa'l-fa'idin. Mohon maaf lahir batin. Takamun ma'amun na'waminkum. Semoga dengan momentum perayaan Idul Fitri tahun ini lebih mempererat lagi persaudaraan di antara kita. Khususnya bagi warga yang ada di pasar impresi ini. Yang berikut sebagai pemerintah saya merasa sangat senang dan menyambut baik dilaksanakan di acara tes jaturan dalam rangka menempati tempat usaha atau tempat tinggal di rangka dengan acara Halal Bihalal dalam rangka Idul Fitri karena kita tahu bersama bahwa suka atau tidak suka mau atau tidak mau memang kita diciptakan berbeda berbeda suku berbeda agama berbeda bahasa tapi sekali lagi kita harus bersyukur bahwa di tengah di tengah perbedaan itu kita di Indonesia ini ada wadah yang persatukan kita di bumi Pancasila dan Undang-Undang Nasar 115 ini kita kenal ada semboyan Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu satu dalam apa? satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk itu saya mengajak kita semua mari kita saling menjaga toleransi yang telah terjalin selama ini kerukunan yang telah terjaga selama ini terus kita tingkatkan terus kita pupuk kebersamaan di antara kita terus kita pupuk persaudaraan di antara kita sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing yang berdagang di pasar dapat berdagang dengan aman tertib, baik yang di kantor juga dapat melaksanakan dan juga aktivitas-aktivitas lain yang kita semua jalani setiap harinya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kita semua karena dalam lokasi pasar ini saya lihat rumah-rumahnya sangat rapat sangat padat dan kalau tidak salah ingat kalau salah mohon dikoreksi selama saya menjabat dari camat disini dari tahun bulan Maret 2013 ya kalau tidak salah sudah dua kali kejadian kebakaran di pasar ini kalau tidak salah saya ingat pertama itu sekitar 2014 atau 15 ya yang terakhir itu 2017 awal itu yang kecil di belakang sini kebetulan dua kejadian itu yang di sekitar lokasi tempat kita berada ini di sekitar lokasi tempat kita berada ini untuk itu pada kesempatan yang berbahagia dan bermertabat ini saya ingin menyampaikan bahwa tolong jaga baik-baik jangan sampai terjadi kebakaran di lokasi ini karena kalau terjadi yang korban kita sendiri dan saya juga menitip pesan kepada para tokoh para orang-orang tua disini yang membeli tempat usaha yang permanen di dalam toko atau tempat usaha itu sebaiknya ada semacam alat pemadam api ringan ya itu jadi pertolongan pertama untuk menanggu lagi kebakaran sebelum pemadam sampai disini karena kalau kita hanya bersarap dari pemadam kebakaran lokasinya markas pemadam itu di dekat kantor wali kota sana dia sampai disini butuh waktu beberapa menit belum lagi kalau sampai disini masuk disini terhalang lagi dengan ya kita tahu sendiri saudara-saudara kita berjualan sudah makan badan jalan ya kan itu kejadian yang awal 2017 itu kebakaran itu itu kan beberapa lapak itu sampai ditawrak oleh mobil pemadam ya kan hanya untuk menyelamatkan kebakaran di dalam sini akses masuk mobil ke sini itu agak susah dan itu saya mohon pengertian baik kita semua yang ada disini ya silahkan berdagang silahkan berusaha tapi jangan menutup akses masuk jalan ke dalam lokasi pasar ini sehingga terjadi apa-apa terjadi kebakaran bisa cepat kita tanggulangi bisa kita cepat mencegah untuk menyebar menjadi yang lebih besar sekali lagi saya mohon pengertian baik para orang tua disini para tokoh-tokoh disini untuk selalu mengingatkan saudara-saudara kita yang berdagang di sepanjang jalan ini akses masuk di dalam pasar ini bukan hanya jalan ini bisa ada jalan-jalan lain yang akses masuk menuju lokasi pasar ini kalau bisa ada space khusus untuk mobil pemadam masuk sewaktu-waktu ada kejadian tidak terhalang oleh lapak-lapak yang ada di pinggir-pinggir jalan kan kesianan kalau ada kejadian itu mobil pemadam dia tidak mau tahu apapun yang ada di dalam dia tabrak saja di depan dia dia tabrak ke surat kejadian di kebakaran itu dia tidak mau tahu orang sekalipun ada disitu dia tabrak saja itu tatib pemadam untuk menyelamatkan hal yang lebih besar dia korbankan yang kecil itu pemadam itu sekali lagi pemadam itu dia tidak mau tahu kalau sudah ada lekas kebakaran disitu apapun yang menghadang di depan dia dia tidak mau tahu dia tabrak saja urusan belakangan dia bilang karena saya menyelamatkan hal yang lebih besar di dalam hal yang kecil saya korbankan begitu sekali lagi tolong kita sama-sama saling mengingatkan saling menesihati sehingga hal ini bisa sama-sama kita kita bertagang kita berusaha disini juga aman nyaman tidak ada hal-hal yang mengganggu kita begitu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati mungkin saya tidak berpanjang kata terakhir saya ucapkan selamat kepada Pak Kaji Nur Salim dan keluarga atas tersyakuran dan halal-halal ini selamat menempati tempat usaha sekaligus tempat tinggal semoga bisa berusaha dengan nyaman disini bisa sukses bisa membantu bisa berbawur dengan seluruh komponen warga yang ada disini dan saya tidak berpanjang kata karena nanti kita harus ada satu acara lagi itu cerama dari Ustaz Sofyan saya memberikan waktu seluas-luas Ustaz Sofyan untuk menyampaikan cerama karena sebenarnya intinya adalah cerama agama itu saya segera memberikan sesambutan mewakili pemerintah sekaligus menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Wali Kota Kupang beliau tidak beliau sebenarnya ingin sekali hadir di tempat ini tapi karena ada acara yang tidak bisa beliau wakilkan beliau menugaskan saya untuk hadir di tempat ini mungkin itu yang saya sampaikan kurang lebih kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh